Naku yang menemukan seorang wanita mat dan ingin membebaskannya namun wanita itu meminta agar Naku melarikan diri karena Jagan agar merusak hidupnya. Naku ngeyel tidak ingin pergi sendiri dan ingin membawa mat bersamanya. Ternyata saat itu Jagan tengah bersembunyi. Ia mendengarkan semua obrolan mereka. Jaganat akhirnya memutuskan untuk membuat keinginannya terkabul malam ini. Di sisi lain data tengah melajukan mobil Ma menuju ke ashram. Jagan sendiri tengah mencari Naku. Sampai pada akhirnya ia menemukannya Jagan mengatakan jika ia menginginkan sesuatu, di mana sesuatu tidak akan ditinggalkannya sampai apa yang diinginkannya terpenuhi. Jagan berkata jika ia akan menjadikan Naku miliknya. Kemudian Jagan memegangnya Naku dengan erat. Tak lama data tiba di ashram. Ia langsung berteriak memanggil Naku. Ia mencari keberadaan Naku. Di setiap sudut ashram, salah satu anak buah kala mendengarnya dan langsung melaporkan kepada kala jika data tengah berada di ashram. Saat ini data dan Naku akan segera bersatu. Kala yang mendengarnya merasa sangat kesal. Saat data akan menuju ke kamar jagaan, para penjaga telah bersiap di belakangnya. Di samping itu Jagan tengah memegang sari yang dikenakan Naku dan ingin menyentuh Naku. Tiba-tiba gadis gila itu datang dan langsung menyerang Jagan. Sayangnya jagaan berhasil melumpuhkannya. Kemduian ia mendorong Naku hingga hatu ke bawah. Naku melihat sebuah senjata berupa pemotong kayu besar di lantai dan ia segera mengambilnya. Naku kemudian menggores perutnya sendiri dengan benda itu dan tak lama ia tak sadarkan diri. Di luar data tengah berkelahi dengan para penjaga dan terus berusaha unyuk mencari Naku. Usai itu datanglah seorang wanita dan membawa data ke kamar Naku. Naku tidak ada di kamarnya. Naku sendiri tengah sok dan berjalan di ashram sambil memikirkan apa yang harus dilakukannya. Ia pun merasa rindu dengan data. Bahkan Naku khawatir dengan bayi yang kini tengah dikandungnya. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Naku yang menemukan seorang wanita mat dan ingin membawa...